Iya, saya Jenal dari Jakarta Barat. Tim saya namanya Javier. Oke, malam ini bawa berapa munisiusnya? Saya baru bawa satu. Ini Nokia. Nokia ya? Iya. Jantan atau betina? Betina, Pak. Betina ya? Iya. Jadi pake lundulan juga? Enggak, ini single, single factor. Single factor? Iya. Di rumah cuma dia sendirian. Ini berarti sudah ke fighter ya? Iya, betul. Enggak. Tadi gimana kerjanya di atas? Kalau burung factor itu sebenarnya gimana ya? Kita harus tahu mood dia sama lawan di gantangan. Biarpun di bawah sudah pas, dirahi sama emosi. Kalau dia melihat musuh di gantangan itu... Kalau kurang pas sama mood dia, paling dia... Paling itu narik sekali doang. Oke, tadi menarik cuma sekali ya di desi di rumah saya? Iya, betul. Durasinya berapa munisius? Kalau saya pake stopwatch, 1 menit 14 detik, itu sekali doang. Itu paling narik? Iya. Ini Nokia usianya berapa? Usianya 2 tahun 8 bulan. Saya menghitung itu dari lolohan. Saya loloh sendiri, ngerawat sendiri dari lolohan sampai dewasa sekarang 2 tahun 8 bulan. Berarti burung hasil ternak sendiri ya? Enggak, ini dari bos saya, tim Javier. Dia ternak, burung durasi, terah durasi. Saya ambil anaknya, saya rawat. Dari Balibu sampai dewasa, alhamdulillah masih bisa kerja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! . . . Ayo Ayo 10 Ayo 10 juga Tangannya bos Pocong 5 Pocong 5 nyusul Masih 90 5 khusus Masih 90 Berangkat lagi kalau 5 Kalau rawatan Nokia ini sebenarnya Simple banget Cukup dia harianya harus ada timun Soalnya betina itu Drop di rumah Naikin birahi di lapangan Sama bambu Sama pakai bambu saya Iya betul Ini bambunya Iya ini bambu Bambu ini fungsinya Kalau saya Telah lebih dalam Masalah bambu ini Satu dia Tempat istirahat Dimana dia istirahat Dimana dia istirahat Dia masuk ke dalam Nah pas di dalam dia istirahat Nah pas di dalam dia istirahat Kalau misalnya Bambu ini juga Sebenarnya bisa buat Nurunin birahi Dia pelampiasannya Dia suka lari-lari di dalam Ya ada yang Ininya dibolongin Kalau saya enggak Kalau saya enggak dibolongin Ininya Cuman Gelap jadi dalamnya Buat istirahat dia Berarti dia sehari-harinya kalau tidur Masuk ke sini ya? Iya betul Kalau malam dia masuk ke sini Biasanya Rutilitas Dari pagi sampai sore Diapain aja sih Di Nogi Rawatan kerja ya Jadi rawatan kerja itu Saya sehari-harinya kan kerja Sibuk Pagi berangkat Pulang malam Pagi berangkat Kurang malam Jadi saya ngikutin Kayak saya gitu Pagi Enggak embun Enggak mandi Enggak jemur Enggak dikerodong Jadi setiap harinya diablak Udah Begitu Mau bunyi ya bunyi Enggak ya enggak Iya betul Ini Banyak yang burung bilang Banyak yang teman bilang Ini burung-burung hoki gitu Jadi Ya Hoki aja gitu Jadi Selain di sini Bermain dimana lagi Sudah di event besar ya Oh iya event besar Alhamdulillah kemarin Waktu press cup 5 Di Senayan Masuk 3 Itu juga Alhamdulillah itu Waktu usia 9 bulan Waktu usia 9 bulan Jadi press cup Masuk 3 Lawanya juga burung-burung Ternama Alhamdulillah banget Iya Alhamdulillah Nah ini Selama Ganteng gitu ya Kan udah lama juga Pegang ini ya Iya betul Ada sih Sekali ada yang Nawar Ada sih Yang nawar Tapi Saya belum kasih Soalnya saya Masih Masih sayang lah Iya Angka Angka Tawaran yang pernah Keluar Kasih tau gak ya Ya mungkin 30 30 ribu ya Iya 30 Ada burung lain Selain Nokia Enggak ada Ini aja Iya Satu aja Harapannya Apa situasi Nokia Harapannya saya itu Soalnya saya Apa ya Harapan saya itu Faktor itu Pengen ketemu settingan pakem itu Kayaknya susah banget Kalau harapan saya Kalau harapan saya Kedepannya Si caumannya itu Harus Konsisten lah dalam merawat burung Jangan mengedepankan ambisi Teliti benar-benar Mana birahi Mana emosi Itu yang terpenting Buat burung dewasa Apalagi betina Saya demen betina itu Ada gregetnya Dimana Dia pengen ngebuang Gak jadi ngebuang Itu kayak kita nonton bola Kita lihat Main bola udah dioper nih What this suit Eh kena mistar Gak taunya dia gak ngekek Aduh Bener-bener Greget banget Kalau main betina Asiknya disitu Wong kicau Mantap Terima kasih banget Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax